Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali. Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridwaih. Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridwaih. Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridwaih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian filmahari di dalam, filmahari di dalam, film kafani di dalam kafan. Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridwaih. Wa'an Aliyin dan dari Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridwaih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar melihat pakaian yang dipakai ketika beliau sakit. Ketika melihat pakaian itu, Sayyidina Abu Bakar berpesan agar pakaian tersebut dibersihkan dan dijadikan sebagai salah satu lapisan kain kafannya. Dan beliau berkata, Pakaian baru itu yang lebih berat adalah orang yang masih hidup daripada orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena pakaian orang yang sudah wafat, yaitu kain kafan. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasidik radiyahullahu an'inna ma huwa lil muhlah. Al muhlah itu artinya sodid. Apa itu as-sodid? Sodid itu binatang-binatang kecil yang ada di tanah. Makanya ketika memakai kain kafan dengan harga yang mahal, kemudian berlebih-lebihan daripada yang umum, itu yu'adi ilal israf. Bisa mengarah kepada berlebihan, dan berlebihan itu tidak baik, kata Sayyidina. Salah seorang ulama al-imam, Zamah Syari. Beliau mengatakan, Berlebihan itu tidak ada sisi baiknya sama sekali. Wa an'a Aisyata dan dari Siti Aisyah radiyah mudah-mudahan meridai siapa Allahu Allah. An'a dari Siti Aisyah. An'an Nabiya sesungguhnya bagimda Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Itu kalah bersabda siapa Nabiya sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam. Al-Hadid. Lau muti andekan meninggal siapa engkau, qobli sebelum aku. Lau muti andekan wafat siapa engkau, qobli sebelum aku. Lau khosal tuki, maka sungguh akan memandikan siapa aku pada engkau. Lau khosal tuki, sungguh memandikan siapa aku akan engkau. Al-Hadisah akan ini hadis. Al-Hadisah akan ini hadis. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Ahmadu Imam Ahmad? Siapa Ahmadu Imam Ahmad? Tua Benu Majata dan Imam Ibn Majah. Wa sahahahu dan mensahihkan siapa akan hadis. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Siapa Ibn Hibban? Imam Ibn Hibban. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah. Kalau kamu meninggalnya sebelum aku, nanti kamu akan saya mandikan. Di sini adalah dalil yang jelas. Bahwa seorang suami boleh memandikan istrinya. Wahuwa Qawlul Jumhur. Dan itu adalah pendapat Jumhur atau umumnya ulama. Tidak boleh suami memandikan istrinya. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau istrinya memandikan suaminya dalam badan Imam Abu Hanifah, boleh. Tapi kalau Jumhur, suami memandikan istrinya dalam ketika wafat, boleh. Al-Fatihah. 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 Yang diperbolehkan laki-laki memandikan perempuan itu adalah jika ada hubungan mahrumiyah atau hubungan zawjiyah. Ketika orang lain, perempuannya orang lain tidak boleh dimandikan laki-laki. Atau sebaliknya. Laki-laki orang lain tidak boleh dimandikan perempuan. Sebagaimana dalam riwayat yang jelas. Kalau ada perempuan wafat, tidak ada laki-laki yang kerabat. Atau tidak ada perempuan yang lain. Begitu juga sebaliknya laki-laki yang wafat. Tidak ada laki-laki yang kerabat atau laki-laki yang lain. Perempuan kerabat atau laki-laki yang lain. Maka jenazahnya tidak perlu dimandikan. Akan tetapi ditayamumi. Hidamah tatilmar ahma'ar rajul. Jika ada laki-laki dan perempuan meninggal. Tidak ada perempuan lain yang bisa memandikan. Dan tidak ada yang ada hubungan persaudaraan. Tidak ada orang lain laki-laki. Wa'innaha wa'innahuma yuyammaman ditayami wa'yukubana. Dan kemudian dikuburkan. Jadi sekali lagi. Bahwa yang boleh memandikan laki-laki dengan perempuan. Itu adalah jika ada hubungan suami-istri. Wa'an asma'a binti Umaisin. Dan dari asma' binti Umais. Radiyah mudah-mudahan meridoi siapa Allahu Allah. Anha dari asma' binti Umais. Anna Fatimah tak sesungguhnya Siti Fatimah. Anna Fatimah tak sesungguhnya Siti Fatimah. Radiyah mudah-mudahan meridoi siapa Allahu Allah. Anha dari Siti Fatimah. Itu Ausot berwasiat siapa Fatimah. Itu Ausot berwasiat siapa Siti Fatimah. Ayuhas silaha akan hendaknya memandikan akan Siti Fatimah. Siapa Ali yun Sayyidina Ali. Siapa Ali yun Sayyidina Ali radiyah mudah-mudahan meridoi. Radiyah mudah-mudahan meridoi siapa Allahu Allah. Anhu dari Sayyidina Ali. Rawahu meriwayatkan akan hadith. Siapa Daru Putni yun Imam Daru Putni. Siti Fatimah berpesan nanti kalau saya meninggal saya pengen dimandikan oleh suami saya. Yaitu Sayyidina Ali. Dan Siti Fatimah radiyallahu anha wafat tidak lama setelah wafatnya baginda Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat beliau minta untuk bertemu dengan Siti Fatimah. Dipanggillah Siti Fatimah oleh Siti Aisyah untuk datang ke rumah baginda Nabi. Sampai di rumah baginda Nabi Siti Fatimah dibisiki oleh Nabi. Setelah dibisiki Siti Fatimah nangis. Kemudian Siti Fatimah dibisikin yang kedua. Ketika Rasulullah SAW berbisik yang kedua kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah tersenyum. Kemudian Siti Aisyah penasaran. Dibisikin apa tadi dua kali. Yang pertama bisikan kok nangis. Yang bisikan kedua kok senyum. Kemudian Siti Fatimah cerita. Bisikan yang pertama saya menangis karena sedih. Sedih kenapa? Karena Rasulullah SAW pada bisikan yang pertama menyampaikan. Beliau pamit. Akan mendahului. Beliau menyampaikan bahwa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah SWT. Maka saya sedih. Bisikan yang kedua saya senyum. Kenapa? Karena beliau berbisik kepada saya. Nanti setelah aku wafat. Kerabat atau keluarga. Yang paling dulu akan menyusul saya. Dia adalah engkau. Jadi dibisikin akan wafat. Siti Aisyah malah tersenyum. Itulah orang-orang kalau sudah mempunyai kekuatan keimanan yang luar biasa. Maka pertemuan dengan Allah SWT itu adalah seperti pertemuan dengan sang kekasih. Merupakan sesuatu hal yang justru membahagiakan. Karena istirahat dari segala bentuk hirup pikuknya dunia. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan al-hayat ba'dal maut. Al-hayat al-haqiqiyah. Al-hayat ba'dal maut. Kehidupan yang hakiki. Itu adalah kehidupan yang terjadi setelah kematian. Maka kematian itu menjadi pintu. Al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu masuk. Wa kullu nasi dahiluhu. Semua orang akan masuk lewat pintu itu. Siti Fatimah radiyallahu anha adalah putri baginda Nabi SAW. Yang mempunyai keistimewaan diantaranya adalah satu-satunya yang durriyahnya sambung sampai dengan hari ini. Jadi cucu baginda Nabi SAW dari kalangan Haba'id, Sayyid, para Ashraf. Itu semua adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Hussein yang lahir dari Siti Fatimah radiyallahu anha. Beliau punya anak tiga yang dua wafat ketika masih kecil. Satu namanya Hasan, dua namanya Hussein, tiga namanya Muhassin. Yang Muhassin wafat sebelum punya keturunan. Maka keturunan yang ada yang sekarang itu adalah daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Salah satu diantara sabda Rasulullah SAW menyampaikan Fatimah itu adalah belahan daging saya. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah itu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walau www.sip.ong.au Rahu Abu Dawudah Rahu Abu Dawudah A'an A'isya Ta'anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala la haa Ma'an A'isya Ta'anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'an A'an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Laumutti Qabli Laa Ghasaltuki Al-Fatihah 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 Al-Fatihah